Intro Diketahui ada 4 pernyataan A, B, C, D untuk pernyataan A 2M dikali 2 pangkat 3 itu sama dengan 128 M sama dengan 4 kemudian untuk pernyataan B 3 kuadrat dikali 3M itu sama dengan 27 maka M sama dengan 1 pernyataan C negatif 2 dikuadratkan dikali negatif 2 dipangkatkan M sama dengan negatif 8 maka M sama dengan 1 kemudian untuk pernyataan D 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat M itu sama dengan 5 pangkat 12 maka M sama dengan 4 pertanyaannya dari 4 pernyataan itu mana sih pernyataan yang tidak benar yuk kita proses langkah pertama kita akan uraikan masing-masing pernyataan sesuai dengan sifat bilangan berpangkat kita uraikan pernyataan A ada basis 2 dipangkatkan M dikali basis 2 dipangkatkan 3 sama dengan 128 kita uraikan 2 pangkat M ditambah 3 gitu ya sama dengan 128 itu 2 pangkat 7 sekarang kita ambil pangkatnya ini pangkatnya ini untuk mencari nilai M 3 3 dipangkatkan 2 dipangkatkan 2 ditambah M sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 kita ambil pangkatnya untuk membentuk persamaan kita dapatkan 2 plus M sama dengan 3 maka M sama dengan 3 dikurang 2 1 lanjut ke pernyataan C pernyataan C itu adalah negatif 2 dikuadratkan dikali negatif 2 pangkat M sama dengan negatif 8 kita uraikan juga oke negatif 2 dipangkatkan 2 ditambah M sama dengan negatif 8 itu adalah negatif 2 pangkat 3 kita ambil pangkatnya aja untuk mencari nilai M maka 2 plus M sama dengan 3 maka M 3 dikurang 2 berapa? 3 dikurang 2 adalah 1 lanjut ke pernyataan D pernyataan D adalah 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat M sama dengan 5 pangkat 12 gitu ya maka kita uraikan 5 pangkat 3 tambah M sama dengan 5 pangkat 12 nih maka 3 plus M sama dengan 12 kita ambil yang pangkatnya ini untuk memperoleh nilai M nya maka didapatkan M sama dengan 12 dikurang 3 9 nah bener gak? kita cek untuk A itu M nya sama dengan 4 sama sama hitungan kita berarti ini pernyataan benar kemudian untuk pernyataan B M sama dengan 1 benar juga untuk pertanyaan C M sama dengan 1 benar juga untuk pernyataan D ternyata M sama dengan 9 hitungan kita padahal di pernyataan M sama dengan 4 berarti pernyataan D itu pernyataan yang salah gitu ya pernyataan D itu pernyataan yang salah pernyataan yang benar adalah M sama dengan 9 jadi pernyataan yang tidak benar atau yang salah adalah D ini jawabannya terima kasih Terima kasih telah menonton!